Halo semua, selamat datang di channel Hachiwa Firdaus, tempatnya informasi menarik dan inspiratif. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu kota yang memiliki makam 4 imam mashab terkenal. Besiaplah untuk menemukan nama kota ini dan mengungkap sejarah yang menarik di baliknya. Di mana makam 4 imam mashab, ini nama kota dan sejarahnya. Sangat penting diketahui setiap muslim sebagai pengetahuan dakwah Islam. Dalam ajaran agama Islam dikenal ada 4 mashab fikih. Masing-masing mashab memiliki imam. Keempatnya adalah imam syafi'i, imam hambali, imam hanafi, dan imam maliki. Semua imam mashab telah wafat jauh sebelum peradaban modern. Nah, berikut ini makam 4 imam mashab tersebut sebagaimana telah kami himpun. 1. Imam Malik Imam Malik merupakan seorang ulama besar pakar fikih dan hadith yang mencetuskan mashab maliki. Ia lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi, kemudian meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Makam Imam Malik berada di sebelah timur Masjid Nabawi yakni di Baki, Al-Gharkat. Di usia muda, Imam Malik telah menguasai dan memahami banyak ilmu. Hal ini dikarenakan kecintaan beliau kepada ilmu pengetahuan. Hampir seluruh hidupnya digunakan untuk mengabdikan dalam dakwah dan keilmuan. Beliau juga terkenal memiliki murid yang banyak. Dari murid-murid beliau lahir sejumlah orang hebat. Imam Malik termasuk ulama yang dikaruniai usia panjang dan menghabiskan umurnya dalam ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Umur panjang yang dimiliki oleh Imam Malik ini menjadikan beliau hidup di dua kekuasaan Islam terbesar, yakni Umayyah dan Abasyah. Pemikirannya di bidang fikih kemudian melahirkan mashab yang kita kenal dengan mashab Maliki. Mashab ini pernah dijadikan sebagai mashab resmi di Makkah, Madinah, Irak, Mesir, Al-Jazair, Tunisia, Andalusia, Maroko, dan Sudan. Namun kini pengikut mashab Maliki mulai menyusut, kecuali di Maroko. Di sana, mashab Maliki masih menjadi mashab resmi. 2. Imam Syafi'i Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdul Muhammad bin Idris. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau wafat dalam usia 54 tahun ketika waktu isya di malam Jumat. Makam Imam Syafi'i berada di permakaman Al-Muqattam dekat permakaman orang-orang Quraishi yang terletak di antara kuburan Bani Abdul Hakam. Ia dimakamkan setelah waktu asyar di hari Jumat. Itu merupakan hari terakhir pada bulan Rayab tahun 204 Hijriah. Adapun al-Rabi berkata, ketika kami selesai pemakaman jenazah Imam Syafi'i, kami melihat hilal bulan Syaban. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang tinggi badannya, baik ahlaknya, menyayangi sesama, bersih pakaiannya hingga lisannya yang fasih. Tidak hanya itu, beliau juga berwibawa, memperlakukan orang-orang dengan baik, dan rambutnya berwarna agak kemerah-merahan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 3. Imam Abu Hanifah Hanafi Imam Hanafi memiliki nama asli An-Uman bin Sabit bin Al-Marzaban. Imam Hanafi lahir di Kufah, yakni salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masihi. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masihi. Jenazah Imam Hanafi dimakamkan di tempat kelahirannya, yakni di Kufah, tepatnya di Permakaman Al-Khaizaran. Abu Hanifah merupakan salah satu ulama yang mustahid dalam bidang fikih dan salah seorang di antara empat imam mashab yang terkenal, mashab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Setelah iftihad dan penelusuran beliau mengenai hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh banyak orang dengan sebutan mashab Hanafi. Ciri-ciri Imam Hanafi adalah memiliki perawakan yang sedang dengan postur tubuh ideal, berkulit sawo matang, berwajah tampan, bagus logat bicaranya, serta memiliki suara yang bagus saat bersenandung. Beliau suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai aroma yang harum, dan suka duduk di tempat baik. 4. Imam Hambali Imam Hambali dimakamkan di Bagdad, tepatnya berada di kompleks Permakaman Bab Harp di kawasan El-Hibna, berlokasi di sebelah barat pemakaman Kuraisi. Imam Hambali terlahir dalam keadaan yatim dengan nama kecil Ahmad. Sang ayah meninggal dunia sebelum Imam Hambali dilahirkan. Beliau dilahirkan di Bagdad, yakni di sebuah kota pusat peradaban pada masa lampau. Di kota ini pula Imam Hambali melalui masa remajanya untuk belajar. Kemudian beliau mengembara mencari ilmu. Selama hidup, Imam Hambali melahirkan beberapa karya yang menjadi pegangan para ulama hingga kini. Salah satu kitabnya yang terkenal ialah Al-Musnad, yakni kitab hadit yang terdapat lebih dari 40.000 hadit Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum Fiki. Demikianlah pembahasan mengenai letak makam 4 Imam Mas Hab Fiki. Terima kasih telah menonton video ini dan menemani perjalanan kita dalam mencari makam 4 Imam Mas Hab. Semoga informasi yang telah kita dapatkan dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik lainnya di channel Hachiwa Firdaus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam mengeksplorasi keindahan sejarah dan keagamaan. Salam dari Hachiwa Firdaus, dan jangan lupa berbagi kebaikan dengan orang di sekitar kita. Sampai jumpa.